Jalan Laga Kedua Timnas Indonesia VS Kurasau, kabarnya 3 pemain Garuda terancam absen. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon kiranya subscribe, like dan share channel ini, agar admin lebih semangat untuk kembangkan channel ini dan agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Pelatih Sinta Eeyong memungkapkan 3 pemain Timnas Indonesia yang terancam absen pada Laga Kedua FIFA Matchday melawan Kurasau. Jadwal Timnas Indonesia VS Kurasau pada Laga Kedua FIFA Matchday akan berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 27 September 2022. Timnas Indonesia dan Kurasau sudah menjalani pertandingan pertama di Stadion Delora Bandung Lautan Api, GBLA Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 24 September 2022. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, meraih kemenangan 3-2 berkat gol Mark Klok, Fahruddin Arianto, dan Dimas Derajat. Akan tetapi, pelatih Timnas Indonesia Sinta Eeyong mengungkapkan bahwa Dimas Derajat berpotensi absen membela Garuda pada Laga Kedua Nanti Malam. Selain Dimas Derajat, dua pemain lainnya, yaitu Riki Kambuaya dan Asnawi Mangkualam, juga terancam absen. Riki Kambuaya dan Dimas Derajat mengalami cedera pergelangan kaki, sedangkan Asnawi Mangkualam belum berada dalam kondisi prima. Asnawi sendiri juga tidak dimainkan pada pertandingan pertama Timnas Indonesia melawan Kurasau. Para pemain kondisinya baik, kecuali Dimas Derajat dan Riki Kambuaya. Pergelangan kakinya ada sedikit bermasalah, ucap Sinta Eeyong, dilansir kompas.com dari bolasport.com. Kalau Asnawi Mangkualam memang harus dilihat dahulu bagaimana kondisi besok hari ini, tetapi rencananya dia tidak masuk skuad, ucap Sinta Eeyong. Adapun untuk melawan Kurasau, Sinta Eeyong mengingatkan timnya harus bisa memperbaiki lini pertahanan untuk menghalau gerak para pemain lawan. Pemain Kurasau memang sangat bagus, apalagi postur tubuh mereka sangat tinggi, tutur Sinta Eeyong. Jadi, kami akan antisipasi, di lini pertahanan akan lebih rapat lagi, kata pelatih asal Korea Selatan ini. Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!